Intro Halo catur mania Kembali lagi bersama saya di Filosofi Pion Channel Pada video kali ini Ada pertandingan menarik di final klub chess internasional Antara Magnus Carlsen bertemu dengan Fabiano Caruana Pemain dengan peringkat 1 dan 2 dunia Langsung saja kita lihat pertandingannya Carlsen ada di sisi putih dan Fabiano ada di sisi hitam Carlsen memulai dengan Pion D4 Fabi Guda F6 Gajah F4 Pion D5 Pion E3 Pion C5 Guda F3 Guda C6 Guda D2 Guda H5 Mengincar gajah di F4 Pion kali pion Guda kali gajah Pion kali guda Menteri A5 Menteri A5 Gajah D3 Menteri kali pion Putih rokade pedek Pion G6 Persiapan pengembangan gajah hitam dan persiapan rokade Guda B3 Menteri D6 Menteri D2 Membuat koneksi antara benteng Gajah F7 sesuai rencana Pion C3 Melindungi incaran gajah Hitam rokade pendek Benteng E1 Gajah G4 Menteri E3 Melindungi kuda Melindungi kuda Gajah kali kuda Menteri kali gajah Pion E6 Pion H4 Bermaksud membongkar sayap raja Pion H5 Menahan laju pion putih Pion G3 Benteng E8 Benteng D1 Pion A6 Kuda ke D2 Pion B5 Kuda E4 Kuda E4 ini ciri khas permainan trik dari Magnus Carlsen Di sini kuda tidak dapat dimakan oleh pion Karena sangat berbahaya Apabila pion memakan kuda Maka gajah kali pion Menteri dan kuda sama-sama terancam Dan setelah menteri menghindar ke C7 Maka gajah kali kuda Dan selanjutnya gajah mengancam 2 benteng Trik spesial dari kejelian seorang pemain catur peringkat 1 dunia Di sini Fabi tidak memakan kuda Dan hanya memainkan menteri ke D7 Kuda G5 Benteng D8 Gajah C2 Membuka ruang bagi benteng Pion B4 Gajah A4 Pion kali pion Pion kali pion juga Menteri C8 Pion F5 Di sini Fabi tidak bisa memakan pion putih dengan pion di E6 Karena apabila hal tersebut dilakukan Maka selanjutnya Benteng kali benteng Dimakan kembali oleh benteng Dan menteri memakan pion di D5 Dimana kuda hitam terancam Dan sekaligus ancaman skak di F7 Posisi kalah ya Bagi hitam sudah jelas di sini Di sini Fabi memakan dengan pion yang di G6 Mengorbankan pion di H5 yang tidak terjaga Pion C4 Buda D4 Benteng kali kuda Gajah kali benteng Gajah kali benteng Benteng kali gajah Menteri kali pion Sekaligus mengancang skakmat Menteri ke C7 Menjaga pion Pion kali pion Benteng E7 Pion kali pion Fabi menjalankan pion F6 Menteri skak Di sini benteng tidak bisa menutup menteri Karena apabila benteng menutup menteri Maka akan skakmat di E8 Fabiano Garuana memilih raja ke F8 Buda F3 Mengejar gajah Gajah C3 Benteng C1 Open menteri Benteng kali pion Buda D4 Mengancam benteng Benteng B6 Menteri skak di H6 Raja G8 Menteri E3 Dan di sini Fabi Resend the game Karena sudah pasti Gajah hitam hilang Ditambah Carlsen masih mempunyai Pion 3 buah Yang sejajar di sayap raja Ya catur mania Itulah pertandingan ronde ketiga Antara Magnus Carlsen Belak melawan Fabiano Garuana Pada final putschis internasional Pada dua ronde sebelumnya Mereka bermain imbang Pertandingan yang cukup awet ya Antara mereka berdua Demikian catur mania Semoga video ini dapat bermanfaat Bagi para catur mania Jangan lupa like, subscribe Dan lihat video-video saya yang lainnya ya catur mania Terima kasih